Munculnya rasa nyeri pada bagian pinggang memang sangat mengganggu, terlebih rasa nyeri yang ditimbulkan menular sampai ke arah perut bagian bawah. Anda baiknya Anda waspada, karena bisa jadi Anda terkena batu ginjal. Lantas apa perbedaan antara sarak terjepit dan juga gejala dari batu ginjal? Simak bincang sehat Dr. Ekles dan dokter spesialis urologi Maruto Haryangi berikut ini. Apa sih batu ginjal ini dokter? Sebetulnya batu ginjal itu adalah bagian dari batu saluran kemih. Jadi batu saluran kemih itu bisa berada di ginjal, di saluran ginjal atau kita sebut ureter, atau di dalam kandung kemih. Jadi di antara tiga tempat itu batu bisa berada di manapun. Gimana sih ciri-ciri batu ginjal bagi orang yang sudah terkena? Oh mungkin nyeri pinggang salah satunya atau gimana dokter? Ciri-ciri batu ginjal gejalanya mulai dari tidak bergejala sama sekali, atau bisa dengan rasa pegal-pegal di bagian pinggang, atau jika batunya kecil turun ke bagian saluran ureter, itu biasanya nyerinya yang sampai guling-guling, sampai nggak ketahan sama sekali. Bahkan pada wanita yang pernah melahirkan katanya nyerinya lebih keras dibandingkan dari melahirkan. Nah bagaimana yang orang tidak terasa itu berarti gimana dokter? Pencegahannya atau bagaimana cara memastikan, oke saya terkena batu ginjal? Jadi memang kalau misalnya yang agak susah itu yang tidak terasa sama sekali. Tapi kalau misalnya ada nyeri pegal-pegal, kalau misalnya dia tidak ada perbaikan dengan posisi-posisi tertentu, harap hati-hati apakah itu benar batu ginjal atau bukan. Kadang-kadang kan nyeri pinggang selingkali didiagnosa atau didiagnosa diferensiasi dengan misalnya nyeri otot, keseleo, ataupun ada katanya sarap kejepit. Bagaimana dokter cara membedakan? Nah itu biasanya nyeri pada organ dalam, baik untuk usus ataupun ginjal, itu memang biasanya dia tidak memiliki posisi-posisi tertentu yang menjadi lebih baik ataupun menjadi memperberat nyerinya. Jadi kalau misalnya sakit pada otot, dia ada posisi tertentu yang membuat lebih enak ataupun menjadi lebih nyeri. Jadi biasanya khasnya untuk nyeri pada batu ginjal itu dia tidak dipengaruhi oleh posisi. Oke jadi mau posisi mana saja tetap nyeri pinggang dokter ya? Biasanya seperti itu. Nah mungkin masyarakat bertanya-tanya, apa sih penyebab batu ginjal ini dokter? Penyebab batu ginjal terutama tuh urin itu terlalu pekat. Urin terlalu pekat itu banyak penyebabnya. Salah satunya kurang minum atau tubuh kita yang memang memproduksi metabolit-metabolit yang membuat urin menjadi pekat. Oke selain itu apa lagi dokter? Selain itu memang dari metabolit yang jadi kombinasi antara dua itu akan lebih memperparah terjadi batu ginjal. Atau memang ada klienan struktur di dalam saluran kencing kita yang membuat urin itu tidak menjadi lancar ke bawahnya dan tertampung. Seperti tertampung, macet itu menjadi metabolit menjadi lebih gampang menjadi kristal dan akhirnya menjadi batu. Jadi pada muasalnya dari urin itu ya? Yang terlalu pekat. Urin yang terlalu pekat tadi. Oke pada usia berapa saja dokter beresiko terkena batu ginjal? Usianya mulai dari bayi bisa sampai dengan usia dewasa dan usia lanjut. Tapi biasanya pada bayi dia ada kelainan yang kelainan didapat atau kelainan kita bilang kelainan kongenital. Pada usia dewasa ataupun usia lanjut biasanya karena gaya hidup. Seperti itu. Berarti pada bayi juga bisa terkena batu ginjal karena kelainan kongenital tadi? Bayi atau anak bisa. Bagi orang dewasa apakah ada pengaruh lifestyle atau makanan dan minuman tertentu? Biasanya lifestyle dari kurang minum. Kurang minum itu menjadi salah satu faktor utama sebetulnya dari penyebab batu ginjal itu. Oke kalau makanan dan minuman atau makanan tertentu dokter? Makanan tertentu tidak ada yang harus tidak boleh sama sekali sebetulnya. Tapi yang dianjurkan adalah makanan yang tinggi garam dikurangi, kalsium di dalam urin itu menjadi lebih tinggi, dan zat citrat, citrat itu bisa menghalangi pembentukan batu itu menjadi turun. Jadi ingat pesan orang tua banyak minum air putih, setuju ya dokter? Setuju. Dan apa? Kurangi garam ya? Kurangi makanan yang tinggi garam, sama yang tinggi protein, tapi selama minumnya cukup, tidak ada masalah sebetulnya. Kalau kita sering berolahraga apa berpengaruh? Salah satu, mengurangi urin. Jadi sebetulnya target dari urinnya itu adalah 2 liter kencingnya. Jadi kan kadang-kadang ada yang minumnya itu 2,5 sampai 3 liter. Ya itu gampangnya, tapi memang targetnya itu adalah 2 liter urin per hari. Tapi kan kita susah ya ngitungnya. Iya benar. Kita aja kalau ditanya, emang dokter berapa liter sehari? Saya nggak bisa jawab. Betul. Jadi memang biasanya target 2 liter per hari itu dilihatnya dari warna urinnya aja. Paling gampangnya. Begitu sudah mulai agak kuning pekat, langsung banyak-banyak minum. Oke, 18 sehari? Minimal. Minimal. Ada banyak fakta dan mitos yang beredar di masyarakat tentang batu ginjal ini dokter. Yang pertama, kurang minum katanya bisa menyebabkan batu ginjal. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Jadi kurang minum, paling nggak minimal 2,5 sampai 3 liter per hari. Tapi kalau misalnya aktivitasnya lebih banyak di outdoor dan olahraga, dilihat dari kencingnya. Kalau misalnya sudah mulai pekat, lebih lagi minumnya. Baik dokter, yang kedua, katanya pria lebih beresiko terkena batu ginjal daripada wanita. Fakta atau mitos? Fakta. Wow, berarti kita harus waspada ya? Betul. Secara statistik, 10 sampai 15 persen pria, wanita 3 sampai 5 persen. Dan penjelasannya itu sepertinya karena banyak laki-laki, pekerjaannya itu lebih banyak outdoor dan lebih banyak pengat. Baik dokter, ada yang ketiga fakta mitos yang beredar, katanya vitamin C salah satu penyebab batu ginjal. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta? Fakta. Jadi vitamin C dosis di atas 500 miligram, itu dapat menyebabkan dua kali risiko terbentuknya batu ginjal. Tapi kalau misalnya di saat pandemi seperti ini, kan kita harus butuh vitamin C tinggi ya. Benar, benar. Karena vitamin C yang sisa itu akan dibuang ke urin dan akan membentuk kristal, tapi dengan minum yang cukup, itu bisa dikurangi. Fakta mitos yang selanjutnya, sering bergerak, katanya dapat mengurangi risiko batu ginjal. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta? Fakta. Jadi pada saat batu masih terbentuk kecil, pada saat kita sering bergerak, batu itu bisa turun tanpa adanya rasa nyeri. Jadi batu bisa keluar tanpa harus terbentuk di ginjal, menjadi lebih besar dulu. Tapi perlu diingat, dengan olahraga yang berat juga, airnya juga tetap harus seimbang juga. Seimbang juga. Tetap harus lebih minum lagi. Oke. Mengenai olahraga, ada olahraga tertentu kah yang disarankah? Atau yang penting bergerak aja ya? Tidak ada yang spesifik, yang penting bergerak. Tidak ada yang spesifik. Oke. Jadi benar ya kata orang tua dulu, banyak duduk katanya juga berisiko batu ginjal. Tapi benar ya? Karena tidak banyak bergerak. Karena tidak banyak bergerak. Oke pemeriksa, itulah bincang sehat saya bersama Dr. Maruto. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles, bersama Dr. Maruto, Harjanggi Specialus Urologi, untuk Hidup Sehat Plus.